Aturan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya Mahkamah Konstitusi MK menilai ketentuan Ambang Batas Parlemen atau Parlemen Ritrosyot sebesar 4% 4% suara sanasional yang diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Undang-Undang Pemilu Tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi Untuk itu, Ambang Batas Parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 Dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu Berikutnya Demikian tercantum dalam Putusan No. 116 PUWXXI 2023 Putusan dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem tersebut dibacakan dalam sidang pengucapan putusan Yang digelar pada Kamis 29 Februari tahun 2024 di ruang sidang Pleno MK Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian Menyatakan, Norma Pasal 414 Tayet 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 Dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 Dan Pemilu Berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap Norma Ambang Batas Parlemen Serta Besaran Angka atau Persantasa Ambang Batas Parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan Ucap Ketua Amka Soehartoyo membacakan amar putusan Sebelumnya, Perludem mempersoalkan Norma Pasal 414 Tayet 1 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa paling sedikit 4% 4% dari jumlah suara sah secara nasional Selengkapnya, Pasal 414 Tayet 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan Dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR Pemohon menyebut hubungan ambang batas parlemen dengan sistem pemilu proporsional Pemohon berargumen, ambang batas parlemen ini adalah salah satu variabel penting dari sistem pemilu yang akan berdampak langsung kepada proses konversi suara menjadi kursi Menurut Perludem, ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih Anggota DPR baik provinsi maupun kabupatan atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka Perludem mengaitkan ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen yang 4% Dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentas sambang batas parlemen Dan dimaksud termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% 4% dari jumlah suara sah secara nasional Sebagaimana ditentukan dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Bahkan, merujuk keterangan pembentuk Undang-Undang Itu Presiden dan DPR terhadap permohonan akuwo Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentas paling sedikit 4% 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas Selain argumentasi di atas, Saldi melanjutkan ambang batas parlemen jelas memiliki dampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR Yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu Artinya, bila mana diletakkan dalam basis argumentasi sistem pemilihan proporsional yang dianut Jumlah suara yang diperolah partai politik peserta pemilu selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional Untuk itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah memaparkan dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud Misalnya, pada pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah Begitu pula dalam pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% suara sah secara nasional Meski pada pemilu 2014 hanya terdapat 2,964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 2,4% dari suara sah secara nasional Namun secara faktual, jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil pemilu 2009 dan pemilu 2019, yaitu 10-10 partai politik Saldi menambahkan bentangan empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR Fakta tersebut membuktikan hak konstitusional pemilih yang telah digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan partai politik Demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga perwakilan yang afektif Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilih kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai pemilih Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai embang batas parlemen Ucap Saldi Menurut Mahkamah, sambung Saldi, penentuan besaran angka atau persentas sambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai Secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 PUVI 2009 Kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentas dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR Sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan atau-atau besaran angka atau persentas ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh mahkamah, jelas Saldi Kemudian, Saldi menjelaskan mahkamah tetap pada pendirian bahwa ambang batas parlemen dan atau besaran angka atau persentas ambang batas parlemen merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai Sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik Artinya, ride penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR Berkenaan dengan hal di atas, mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat 1 pemilu perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, yaitu satu didesain untuk digunakan secara berkelanjutan Kedua perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentas ambang batas parlemen dimaksud Tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR Tiga perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik Empat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2029 Dan lima perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR Selanjutnya, Saldi menyampaikan dalil pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal 414 ayat 1 ul 7 tahun 2017 Jumlah sepanjang berkaitan dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tidak berdasarkan pada matode dan argumen Yang memadai dapat dibuktikan Namun, terhadap petitum pemohon yang menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma akuo menjadi Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional Untuk diikutkan, dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut Ambilangan 75 persen 75 persen dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 Leren dikali dengan akar jumlah 127 daerah pemilihan Dan D dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen Sebagai mana dimaksud, huruf A menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan adalah petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh mahkamah Hal tersebut karena merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang Untuk dirumuskan lebih lanjut perihal ambang batas parlemen termasuk penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian Tanda saldi Alam sidang tersebut, mahkamah juga menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Partai YMMAT Sebelumnya, pemohon juga mendalilkan norma yang sama dengan perkara nomor 116 bagi PUXXC bagi 2023 yaknya Menguji Konstitusionalitas Pasal 414 Ayat 1 Hupemilu Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Hupemilu Mahkamah menimbang berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 PUXXC tahun 2023 tersebut Norma Pasal 414 Ayat 1 Hupemilu telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku Sejak diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 PUXXC bagi 2023 Oleh karena itu, meskipun secara redaksional masih sama namun Makna Norma Pasal 414 Ayat 1 Hupemilu bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan pemohon Artinya, Norma Akuo masih tetap berlaku untuk pemilu di PR tahun 2024 Namun secara substansi Norma Akuo telah mengalami perubahan makna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 Bagi PUXXC bagi 2023 Dengan demikian Keterlepas dari terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 60 Huyamka dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun-Tahun 2021 Tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang Oleh permohonan pemohon, dalil pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas bersyarat Norma Pasal 414 Ayat 1 Hupemilu 7 Tahun 2017 telah kehilangan objek Ujar Daniel yang membacakan pertimbangan putusan No. 1240 XXC bagi 2023 tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!